oke teman teman sebelum kalian melanjutkan menonton video ini mohon di klik tombol subscribe agar channel kami bisa menjadi lebih berkembang selamat menikmati oke teman teman selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami dan bisa kalian lihat di depan saya ini sudah ada honda adv 150 ini motor metik fenomenal akhir-akhir ini karena sangat keren ya saya sendiri sangat tergoda yang gak tergoda dompetnya sebelumnya mohon maaf ya nanti kalau suaranya agak serak atau agak serak-serak gimana gitu karena saya lagi kena fluid ini terus bencana teman teman jadi ini adalah honda adv 150 yang di depan saya ini versi yang di depan saya ini versi ABS warna merah jadi untuk versi ABS ini ada dua varian warna ya teman teman warna merah hitam dan juga putih hitam lalu seperti apa desainnya mari kita lihat ya kita lihat dari depan dulu ada visornya oh iya mohon maaf nanti kalau motor ini belum bisa dinyalakan ya karena ini memang belum di PDI belum ada akinya jadi gak bisa dinyalakan kita lihat dari depan ini ada windshieldnya atau visornya dan ini bisa adjustable ya jadi ini bisa naik turun ini yang kanan sama kiri nanti ditarik ini bisa naik ini udah posisi naik dan nanti bisa diturunkan kemudian ini ada lampu sen lampu sennya mirip sama generasinya CB dan juga vario ya teman teman kemudian di depan lampunya lampunya sudah full LED ganteng kemudian lanjut ke bawah ya jadi untuk tempat nomor depan ditaruh di bawah lampu jadi gak di atas sidat kemudian ini yang depan menggunakan ban ring 14 dengan ukuran 110.80 kalau untuk yang belakang sepertinya ring 13 yang belakang menggunakan ban ring 13 dengan ukuran 130 per 70 lanjut lagi ke bagian atas ya teman teman jadi ini speedonya keren full LCD ini untuk speedonya dan ini untuk indikatornya kemudian di sisi kanan ini ada tombol azat kemudian start dan tombol ISS dan setangnya ini fatbar kemudian ada klakson sen dan lampu jauh dan dekat untuk setang yang kiri dan kemudian untuk kunci kontak ini sudah kilas ya teman teman jadi untuk yang bawah ini seat dan ini untuk ini tanky nya tanky nya di tengah sini kemudian untuk bagasi sebelum bagasi jok dulu ya jadi joknya ini untuk yang versi ABS ini dua warna ya teman teman seperti ini ini ada lekukannya ini nyaman banget ya untuk dinaiki jadi ini seperti ada ini teksturnya gini dan ini teksturnya beda yang ini agak kasar ini lembut kita boga untuk bagasinya nah ini untuk joknya sudah ada pernya ya disini apa namanya jadi ini gak bisa nutup ini ini bagasinya bisa muat 10 kg bagasinya ini bisa muat 10 kg 24 liter cukup luas ya ini helm in masuk sepertinya dan di depan sini ada kaki nya di bawah sini kemudian untuk ke belakang dulu ya ke belakang ini ada lampu belakangnya seperti ini sen nya sen seperti depan sama lampu belakang sudah LED dan sparkboard nya kemudian ini sok nya menggunakan sok tabung dari Showa ya teman teman dan tingginya seperti ini sangat tinggi cuman kalau dinaiki tetap nyaman malah lebih nyaman jadi karena menggunakan sok yang tabung ini jadi suspensinya lebih nyaman untuk kenal pot nya keren ya lebih keren dari PCX menurut saya dan ini pembijakan pemboncengnya untuk belakang seperti ini kemudian untuk bagasi depan sampai lupa bagasi depan ada di sebelah kiri ya teman teman tapi sepertinya gak lebar-lebar banget jadi bagasi depannya seperti ini gak bisa lihat nah di dalamnya ada power outlet nya seperti ini tapi ini sepertinya kecil ya jadi sepertinya untuk air minum gak cukup tapi belum nyoba sih dan posisi reading nya ini sangat nyaman ya teman teman saya tadi nyoba naiki dengan tinggi saya yang gak begitu tinggi cuma 165 anti ini saya masih cukup untuk kakinya dan posisi berkendaranya sangat nyaman kalau dibuat touring atau perjalanan jauh ini nyaman banget kemudian untuk pengeriman ini ada dua versi ya teman teman jadi untuk yang di depan saya ini kebetulan versi ABS nah itu ABS nya kemudian disc brake nya ini wave ya jadi ada semacam model kembangnya gitu ini kemampuannya lebih baik ya untuk pengareman untuk yang versi ABS ini kemudian yang versi ABS ini stop lamp belakang ini mempunyai fitur ESS teman teman jadi ESS itu kalau gak salah emergency stop signal jadi bisa memberikan signal jika kita mengerim secara mendadak kemudian oh ya untuk tanky kapasitas tanky nya ini 8 liter ya teman teman kemudian untuk harga untuk versi ABS ini dijual dengan harga 37 jutaan dan untuk yang versi standar CBS itu sekitar 35 ya teman teman itu sekitar segitu harganya jadi 34 sampai 37 juta untuk motor seperti ini bagi saya sangat keren ya menurut saya dan saya juga sangat pengen ini sebenarnya oke oke Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya Kalau video dari kami berguna Jangan lupa subscribe agar channel kami Bisa menjadi lebih berkembang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh